Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Teman-teman perjalanan Syawuk Hari ini perjalanan Syawuk berada di satu makam Salah satu karuhun panjalu Eyang Diramantri Eyang Diramantri merupakan seorang patih panjalu Yang pada masanya merupakan salah satu tokoh Yang tidak lepas dari perkembangan panjalu Ikuti terus perjalanan Syawuk Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Terima kasih dan saya juga sebetulnya tidak mungkin tahu banyak yang jelas ini adalah leluhur kami, leluhur warga desa banjalu khususnya dan Alhamdulillah barukah alis silaturahmi dengan adanya pemakaman ini banyak orang-orang yang berjarah ke sini untuk mendoakan adanya untuk berdoa dengan leluhur dan jasa-jasa beliau dalam menyebarkan otomatis teman ini merupakan makam tua ya makam tua peninggalan sekitar abad 16 ke sini nah kita lihat dari struktur-struktur makamnya disini batu-batuannya nah ini termasuk kategori makam tua dengan batas-batas batu ya batu di tengah dan ini semacam struktur komplek nah ini disebut makam Eyang Jamantri yang kalau dalam babat panjalu itu Eyang merupakan patih dari kerajaan panjalu dengan nama Eyang Diramantri Eyang Diramantri nah dari Eyang Diramantri inilah nanti yang melahirkan patih-patih yang ada yang sebagai patih galuh Eyang Prajanagara ada juga Eyang Demang Cakra Yuda sebagai patih kuningan keatasnya dari Eyang Diramantri ini ke Eyang dalam warga bangsa ke Eyang dalam wangsa di Praja itu masa eh zaman Eyang yang Arya Sacanata ya kalau wangsa di Praja lalu ke dalam marga bangsa lalu ke dalam wangsa nangga dalam wangsa niangga dalam Panggulu Gusti yang di Cio Mas lalu ke dalam mangku bumi nah pada masa dalam mangku bumi inilah itu sebabat dengan zaman Eyang Prabu Haryang Kancana yang keraton atau kediaman raja pada waktu itu dipindahkan ke daya Nagasari Cio Mas ya itu zaman Eyang Prabu Haryang Kancana nah dalamnya patihnya adalah dalam mangku bumi yang merupakan buyut dari Eyang Diramantri sebagai patih panjalu pada masanya Cakra Negara itu ada patih diramantri 1 Sepuh patih diramantri 2 Anom lalu ada Eyang wangsa Praja nah itu wangsa Praja Eyang wangsa Praja yang merupakan adik dari patih diramantri 2 ini merupakan patih pada zaman Eyang Cakra Negara 3 Alhamdulillah perjalanan Sihawuk sekarang bersilaturahmi dengan karuhun perjalanan Sihawuk disini di wilayah Garahang ini tepatnya makam Eyang Jaman Tri ini tektir bangunan bangunan apa bukan bangunan batu-batu tua batu-batu tua ini sebagai simbol ya simbol-simbol yang dituangkan kalau dalam Sunda itu selalu ada sindir sampir silip silip siloka sandi simbol dan sasmita nah batu-batu ini bali bentuk dan penempatannya itu pasti mempunyai simbol mempunyai magnet tertentu ya tempatnya asri Alhamdulillah disini tempatnya asri enak adem ini dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan bambu dan juga ada pohon salak juga kayu-kayu yang lumayan tua ya pada nih ya Alhamdulillah sudah ada yang bangunan Alhamdulillah masih asli ya hanya sebatas mungkin di pangkas sedikit-sedikit ya ayat pemangkasan ini nanti airnya digambut blok dulu dan Alhamdulillah ini kalau dalam ritang itu ini ini karsian oke teman-teman ini ini kompleknya ini makam cibengan ayang jaman tri ya makam ayang jaman tri makam ayang jaman tri tidak akan ada hari ini kalau tidak ada masa lalu dan adanya hari ini karena adanya masa lalu ikuti terus perjalanan sihawuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambu raksud selamat menikmati 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 selamat menikmati